Intro Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi gubernur Kalau Jokowi diktator, anda tidak mungkin jadi gubernur Kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh partia yang berjalan Kita adalah petarung, kita adalah pendekar Kalau kita ingin baik, tapi jangan salah hitung Garibra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejudulan Terima kasih Pak Jokowi Kami, kita akan bawa Apa yang terjadi kalau gitu dalam rangka Pilkada Jakarta? Nah, informasi yang kita dengar belakangan ini memang Jakarta ingin dibikin kotak kosong atau kemenangan mutlak Oleh kemenangan atas calon yang didukung oleh Kim Plus Kalau kemarin ada Kim, sekarang ada Kim Plus Kim ini adalah? Koalisi Indonesia Maju Yang mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran Dan juga didukung oleh Jokowi begitu ya Kenapa disebut Kim Plus? Bukan Plus Plus ya? Karena ada partai-partai tambahan di luar Kim Yang sudah mendukung Prabowo Gibran sebelumnya Jadi kan dulu ada partai-partai yang parlemen ya Kan ada Demokrat, kemudian ada PAN, ada Gerindra, ada Golkar Nah, sekarang ini ada tambahan Nasdem, PKS dan kemungkinan Opsi PKB akan masuk ke Kim Plus itu Untuk mendukung jalannya pemerintahan Prabowo Termasuk soal pemilihan gubernur Dan pemilihan kepala daerah lah Apa yang terjadi? Karena perkembangan terakhir kan Dua kuda pacu dalam Pilkada Jakarta Atau pemilihan gubernur Jakarta Satu, Anies Baswedan Dan yang kedua adalah Ritman Kamil Nah, apa yang terjadi pada dua kuda pacu ini gitu Sehingga agak panas nih situasi di Pilkada Jakarta itu Ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies Atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta Oke, gimana itu ceritanya? Sebetulnya kabar ini panas ketika Surya Poloh bertemu dengan Jokowi Di hari Jumat lalu ya Minggu lalu di awal Agustus gitu Jadi ada pertemuan Surya Poloh dan Jokowi di Istana Negara Selama satu setengah jam Jam lima sore mulainya Dan pertemuan itu tertutup gitu ya Wartawan Istana pun tidak tahu kalau ada pertemuan itu Nah ini wartawan Istana gak tahu lu bisa tahu dari mana? Dari langit Ini wartawan bocor halus lah Kan kita wartawan bocor halus lah Artinya ada petinggi partai yang mengetahui pertemuan itu dan cerita ke lu ya? Ya, ada petinggi partai dari internal Kim lah ya Dan ada beberapa informan dari lingkar dekat Istana yang menceritakan itu gitu Nah apa isi pertemuan itu? Sebetulnya pertemuan Surya Poloh dan Jokowi itu membicarakan hal-hal yang umum biasanya Tapi kemudian ada pembicaraan soal Satu hal soal pilkada gitu Bahwa Jokowi meminta agar Kali ini Nasdem Atau Surya Poloh gitu ya Tidak lagi berseberangan dengan Jokowi Atau dengan calon yang didukung Jokowi di pilkada 2024 ini Yang akan berlangsung November Termasuk di Jakarta Nah backgroundnya adalah Nasdem ini kan sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies duluan kan sebelumnya gitu Lalu pulang dari pertemuan itu Kemudian Surya Poloh berbicara kepada beberapa orang dekatnya di Nasdem Tower Begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies gitu Nah sebelum Surya Poloh bertemu dengan Jokowi itu Sebetulnya di hari yang sama di siang hari tuh Kang Sen Surya Poloh memanggil Anies di Nasdem Tower gitu ya di lantai 20 Mereka berbicara Apa isi pertemuan itu Cik? Ya mereka berbicara beberapa waktu gitu ya Lalu Surya Poloh menyampaikan soal keresahannya terhadap kasus hukum Satu kasus hukum gitu yang kemungkinan akan berdampak terhadap Nasdem gitu Lalu Tunggu 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 nih sebelum Ya masih nyala Gue lagi kayak Dejavu ini ya Sin ya Iya 2022-2023 ketika pemilu presiden itu kan begini juga nih yang dialami Nasdem nih Gimana tuh Sen? Iya harusnya ya Nasdem ini sudah lebih tambah lah Ibaratnya ikan salmon kan sudah lompatin berbagai macam arus kan begitu Apalagi kan ini beruangnya sudah pengen berganti begitu kan Kenapa harus takut dengan tekanan-tekanan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda Sahabat BN Dari tayangan yang kita saksikan barusan Kita melihat ada semacam rangkaian Yang menarik Untuk kita bicarakan Pada saat ini Pertama ketika Pilpres baru lalu Dalam suatu acara debat Calon presiden Waktu itu masih calon ya Calon presiden Prabowo Menyatakan dengan tegas Kepada Calon presiden Anies Oswedan Bahwa Seperti disebutkan tadi Pada intinya Kalau demokrasi di negeri ini Tidak berjalan Atau boleh juga dikatakan Kalau Presiden Jokowi Tidak demokratis Atau diktator Anies tidak mungkin Jadi gubernur Mungkin maksud dari Penyampaian Prabowo Waktu itu Ketika Anies Oswedan Menjadi gubernur Pirode pertama Kemarin ini Dan mungkin Belum terpikirkan oleh Prabowo Waktu itu Bahwa Anies akan Maju pada Pilkada Jakarta 2024 ini Yang Presidennya Masih Juga Jokowi Tetapi Jika kita Kahirkan dengan Kondisi yang ada Sekarang Maka terbukti Jadinya Bahwa Anies memang Tidak Bisa Jadi gubernur Karena Dia gagal Maju Pada Pilkada Jakarta 2024 ini Yang jadi pertanyaan Ketika kita Kahirkan Pernyataan Prabowo Waktu itu Dengan kondisi Sekarang Apakah Anies Oswedan Tidak bisa Jadi gubernur Dari hasil Pilkada Serentak 2024 ini Karena Presiden Jokowi Tidak Demokratis Atau Diktator Dan jika Kita Kahirkan Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Bocor Alus Seperti Kita Saksikan Tadi Ada Lagi Tampaknya Benang Merah Atau Kaitannya Apa yang Disampaikan Oleh Prabowo Dulu Itu Dengan Apa yang Dialami Anies Baswedan Saat Ini Dalam Kutipan Bocor Alus Yang kita Tayangkan Barusan Ini Tampak Sekali Peranan Presiden Jokowi Dalam Hal Ini Dan Kita Tentu Merasa Sangat Miris Dengan Apa yang Menjadi Kelukesah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Palok Ini Terutama Yang berkaitan Dengan Persoalan Hukum Dan Kita Jadinya Sependapat Dengan Bocor Alus Ini Kok Partai Nasdem Yang Sudah Berdiri Selama Ini Dan Telah Mengalami Berbagai Hal Dalam Perjalanan Politiknya Masih Juga Bisa Ditekan Kalau Memang Dengan Cara demikian Ini Kalau Memang Tentu Memang Tidak Demokratis Dan Memang Harus Satu Calon Harus Dukung Calon Ini Tentu Diktator Jadinya Kalau Demikian Dan Yang Menarik Lagi Dalam Ini Tentu Bidato Presiden Terpilih Yang Adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Pada Acara Rapim Nas Gerindra Kemarin Ini Antara Lain Penggalan Kalimat Yang Disampaikan Oleh Prabowo Yang Menegaskan Bahwa Apabila Ada Yang Mencubit Keras Jokowi Dia Membawa Atau Menyebut Nama Gerindra Merasakan Dan Yang Paling Menarik Sekali Adalah Penutup Pedatonya Kami Ada Di Belakang Bapak Tetapi Yang Salud Kita Kepada Prabowo Dia Mengatakan Bahwa Yang Dia Belah Itu Adalah Yang Didasari Oleh Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Sahabat BN Prabowo Mungkin Boleh Oleh Rakyat Selaku Presiden Kepala Negara Nanti Membela Jokowi Atau Membela Siapapun Juga Dengan Catatan Yang Dibela Itu Adalah Yang Didasari Oleh Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Jadi Nanti Setelah Prabowo Dilantik Menjadi Presiden Kepala Negara Yang Amanahnya Adalah Dari Rakyat Republik Indonesia Yang Diberi Fasilitas Yang Diberi Gaji Yang Dibiayai Dengan Uang Rakyat Bagi Rakyat Agaknya Prabowo Selaku Presiden Kepala Negara Nanti Tidak Persoalan Dia Membela Jokowi Ketika Nanti Dia Tidak Lagi Jadi Presiden Dan Bahkan Prabowo Selaku Presiden Kepala Negara Akan Diperbolehkan Oleh Rakyat Membela Siapapun Tidak Hanya Membela Jokowi Tapi Membela Siapapun Namun Tentu Dengan Catatan Yang Dibelanya Itu Didasarkannya Kepada Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Apabila Prabowo Nanti Membela Jokowi Atau Membela Siapapun Bertentangan Dengan 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 Prinsip Dengan Hakikat Kebenaran Keadilan Kejujuran Maka Bukan Tidak Mungkin Presiden Kepala Negara Prabowo Nanti Akan Bertentangan Dengan Rakyat Akan Berlawanan Dengan Rakyat Dan Akan Berhadapan Dengan Rakyat Sedikit Kita ingin Mencontohkan Kepada Peristiwa Yang baru Saja Kemarin Ini Terjadi Di Negara Kita Ketika DPR Wakil Rakyat Kita Dilihat Oleh Rakyat Hendak Melakukan Repisi Undang-Undang Perkada Yang Pada Intinya Rakyat Mengetahui Repisi Undang-Undang Pilkada Itu Untuk Menghadang Putusan MK Nomor 60 Nomor 70 Yang Sesuai Dengan Prinsip Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Yang berpihak Pada Rakyat Apa yang Terjadi Rakyat Melawan DPR Yang Hendak Melahirkan Repisi Undang-Undang Perkada Itu Apa yang Terjadi Gagal DPR Jadinya Kerana Itu Sahabat WN Kita Bersyukur Dalam Pidato Ini Prabowo Menekankan Pada Prinsip Bahwa Dia Hanya Akan Membela Yang Dapat Kita Artikan Mudah-mudahan Pengertian Yang kita Ambil Ini Sesuai Dengan Yang Dimaksudkan Oleh Prabowo Sendiri Bahwa Prabowo Akan Membela Jokowi Nanti Dengan Prinsip Yang Didasarkan Kepada Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Kalaulah Prabowo Mengatakan Hanya Dengan Kata-kata Bahwa Dia Akan Membela Jokowi Nanti Tanpa Sarat Pokoknya Kalau Ada Orang Yang Mencubit Jokowi Nanti Dia Akan Bela Tanpa Sarat Tanpa Mempedulikan Kebenaran Kejujuran Dan Keadilan Tentu Rakyat Agaknya Akan Tercengang Dengan Penyampaian Prabowo Dan Kita Tentu Percaya Prabowo Hanya Akan Membela Jokowi Ketika Prabowo Melihat Jokowi Berada Di Dalam Pusaran Di Dalam Lingkaran Di Dalam Kerangka Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Dan Kita Yakin Kalau Itu Prinsip Yang Dipegang Oleh Prabowo Kalau Prabowo Berada Di Belakang Jokowi Rakyat Nanti Tentu Akan Berada Di Belakang Prabowo Tetapi Kalau Prabowo Akan Membela Jokowi Tanpa Sarat Dengan Tidak Mempedulikan Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Ketika Prabowo Nanti Berada Di Belakang Jokowi Besar Kemungkinan Prabowo Akan Berhadapan Dengan Rakyat Sahabat BN Kita Tentu Berharap Bangsa Dan Negara Ini Kedepan Makin Demokratis Yang Didasari Kepada Kebenaran Keadilan Dan Kejujuran Itu Yang Diharapkan Oleh Rakyat Tentunya Sehingga Rakyat Mengharapkan Kepada Prabowo Ketika Dia Nanti Menjadi Presiden Kepala Negara Republik Indonesia Rakyat Indonesia Ini Sejahtera Dalam Artian Sesungguhnya Bukan Sejahtera Dalam Artian Pencitraan Bukan Sejahtera Dalam Artian Kamu Plase Bukan Sejahtera Dalam Artian Hasil Surpay Yang Didikte Yang Direkayasa Yang Dikondisikan Rakyat Kedepan Tentu Tidak Ingin Hasil Pemilihan Pemimpinnya Di Level Manapun Dari Level RT Sampai Ke Level Presiden Tidak Hasil Rekayasa Tidak Hasil Kecurangan Tetapi Benar-benar Hasil Proses Demokrasi Yang Fair Yang Demokratis Yang Benar-benar Pemimpin Itulah Akhirnya Dari Pilihan Rakyat Yang Sesungguhnya Dan Dan Agar Demokrasi Tetap Ada Di Republik Ini Agaknya Semua Kita Anak Bangsa Menyadari Bahwa Negara Ini Yang Memilikinya Adalah Rakyat Bukan Penguasa Bukan Rezim Sebab Penguasa Atau Rezim Eranya Bisa Berganti Periodenya Bisa Berganti Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Sekarang Kepemimpinan Sebuah Pemerintahan Sebuah Rezim Kontraknya Hanya Lima Tahun Tetapi Kontrak Rakyat Memiliki Negara Ini Sampai Nanti Bumi Persada Ini Hancur Setelah Datang Hari Kiamat Rezim Bisa Berganti Penguasa Bisa Berganti Yang Tidak Akan Berganti Adalah Rakyat Republik Indonesia Sebagai Pemilik Sat Negara Ini Demikian Sahabat BN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe 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 Terima kasih.